Di dalam urin orang yang sehat tidak terdapat garam mineral Sebab di dalam lengkung Henle, ginjal orang sehat terjadi reabsorpsi garam mineral Nah sekarang kita cek nih pernyataannya ya Di pernyataannya ini kita lihat dulu komposisi urin Komposisi urin orang yang sehat, orang normal Jadi yang ada di urin orang normal itu pertama ada air ya Air Nah air ini dia 90% dari urin Karena kan ginjal ini kan fungsinya untuk menyaring darah kan Jadi dia bentuk ekskresinya itu zat sair Jadi dia sebagian besar terdiri dari air Yang kedua itu adalah urea Nah ada urea Terus ada asam urat Asam urat Dan ada amonia Amonia Nah ini itu zat sisa Zat sisa dari pembongkaran Pembongkaran apa? Protein atau asam amino ya Amino Karena ini urea asam urat dan amonia ini dia mengandung senyawa nitrogen ya Kan dari asam amino ini yang diambil itu adalah keraka karbonnya Sedangkan nitrogennya itu dibuangkan Nah diolah oleh hati menjadi urea asam urat dan amonia yang dia itu gak dibutuhkan oleh tubuh Nah terus yang ketiga ada zat warna dari empedu Nah zat warna urin yang normal itu kan kuning ya Kuning itu dia berasal dari bilirubin Warna kuning ini berasal dari urobilin ya Urobilin Nah urobilin ini merupakan hasil perombakan Perombakan Bilirubin Yang ada di Bilirubin Yang ada di sel darah merah Sel darah merah Nah jadi urobilin ini Soalnya ini tulisannya kurang jelas ya Jadi urobilin ini memberikan warna kuning Urobilin Dia hasil dari perombakan sel darah merah Nah terus yang keempat ada Garam Ada garam ya Ada garam mineral Garam Mineral Dia itu kebanyakannya NACL Nah terus yang terakhir ada zat-zat beracun Toksin yang lain ya Toksin lain yang hasil perombakan oleh hati Jadi setelah dirobak di hati itu Dia diubah menjadi bentuk yang lebih normal Dia langsung dibuang lewat murin Nah Berarti ini pernyataannya salah ya Karena di murin yang sehat itu ada garam mineral Ada garam mineral Ada NACL Nah berarti Pernyataan salah Pernyataannya salah Alasannya gimana nih Alasan Alasannya nih Dia bilang di dalam lengkung Henle Ginja orang yang sehat terjadi reabsorpsi garam mineral Nah sekarang kita cek nih Reabsorpsi itu Reabsorpsi itu Terjadi oleh Terjadi di tubulus contortus Sorry Terjadinya di tubulus Ada tiga lokasi nih Tubulus contortus proximal Proximal Terus ada di lengkung Henle Terus juga Terjadinya di tubulus Tubulus contortus distal Tapi ini bagian saluran yang awal aja Di awal Karena di yang Ujung belasannya itu Dia melakukan augmentasi Alias Pembuangan jadzat sisa Nah Yang terjadi di tubulus contortus proximal Lengkung Henle Dan tubulus distal yang awal ini Terjadi di absorpsi kah Nah Pada lengkung Henle ini Dia terjadi penarikan garam Penarikan garam Penarikan Atau penyerapan garam kembali ya Garam Untuk Mengatur Pengatur Dia untuk pengaturan Pengaturan Ion Ion-ion si urin Yang terdapat di urin Jadi Cara mengatur ion-ion Ini kan dengan Mengatur kadar garam yang tanah Di lengkung Henle ini Terjadi penarikan garam Yang tujuannya untuk Mengatur Ion-ion yang ada di urin Berarti ini benar ya Karena Di lengkung Henle ini Terdapat Proses reabsorpsi garam mineral Alasannya benar Benar Berarti Pernyataan salah Alasan benar Jawabannya berarti D Alasan benar Pernyataan salah Pernyataan salah